Sebanyak 2.500 batang cabai dari bibit yang diberikan oleh pemerintah kota Jambi kepada kelompok tani Sukamakmur RT19 Kelurahan Bagan Petai kota Jambi sebagai upaya penurunan inflasi kota Jambi. Saat ini sudah siap panen, diperkirakan pada panen perdana kali ini akan mencapai kurang lebih 1 ton cabai. Sebagai salah satu upaya penanggulangan inflasi kota Jambi, beberapa waktu lalu pemerintah kota Jambi telah memberikan bibit cabai kepada beberapa kelompok tani di kota Jambi. Salah satunya kelompok tani Sukamakmur RT19 Kelurahan Bagan Petai kota Jambi. Saat ini, Kamis 29 Desember 2022, bibit cabai yang diberikan tersebut telah berhasil dibudidayakan dan telah siap untuk dipanen. Ketua kelompok tani Sukamakmur Suprianto mengatakan bahwa dari beberapa bibit cabai yang diberikan oleh pemerintah kota Jambi, kelompok taninya sudah berhasil menanam dan tumbuh sekitar 2.500 batang cabai. Ia juga mengatakan pada panen perdana cabai ini diperkirakan akan mencapai sekitar kurang lebih 1 ton cabai. Dirinya juga berharap agar dengan gerakan ini dapat membantu menurunkan angka inflasi di kota Jambi. Lebih kurangnya, kan yaitu hanya main, tidak begitu semuanya tumbuh kan, yaitu dapat inilah yang ditanam, 2.500 batang ini. Kurang lebih, 1 ton lebih lah. 1 ton lebih.